Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, Pak Haji Arteria Dahlan, STSHMH. Mainkan, Pak Arteria. Terima kasih, Pak Ketua, yang baik hati. Pak Adis, anggota Komisi 3, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, para dirjen yang kami hormati, kami banggakan seluruh jajaran Kemenkumham. Saya sebenarnya tidak mau nanya pemilu, Pak. Karena menurut saya, Menterinya dan Kementeriannya sudah teruji. Sudah terbukti, Pak Arso. Terbukti, Menterinya netral. Kementerian Kumham netral. Orang lain tidak bisa ngomong Kementeriannya netral, karena belum teruji, Pak. Kementerian ini sudah teruji, Pak. 2019, Kumham netral. Pasukannya juga relatif sama. Saya, Pak, jujur ya, Pak Menteri, enggak dapat apa-apa dari Kumham? Artinya apa? Netral, Pak. Supriyansang enggak dapat apa yang nasib, Pak. Tadi saya terusik bicaranya netralitas, tapi acuannya, parameternya lapas. Saya tidak mau publik tersesatkan. Total pemilih lapas berapa, Pak Menteri? 200 ribu, Pak? Iya. Pemilih di lapas berapa? Pemilih yang punya hak pilih berapa? Lewat pimpinan, bos. Guys, guys, guys. Ngomongin lewat pimpinan. Hampir 200 juta, Pak. 0,001 persen, seperseribu, Pak. Itu yang kita perebutkan dan ributkan. Kumham tidak netral. Saya hanya ingin membangun logika akal sehat. Dikasih itu semua suara kumham ke salah satu partai, tetap saja enggak bisa jadi. Ini yang ingin saya gambarkan. Kita harus punya kewarasan berpikir. Dikatakan lagi tadi bicara TPS, TPO, TPS. Kita punya aturan main. Ada namanya TPS khusus, Pak. Ada undang-undang yang atur. Ada PKPU yang atur. Ada peraturan bawah suhu. Dikatakan tadi pengawasi apa? Pelaksananya orang dari kumham ke atas siapa? Baca aturannya. Jangan menimbulkan informasi yang sesat. Saya benar-benar yang kayak gini, kita boleh beradumentasi, tapi datanya valid, Pak. Informasinya juga luar biasa. Saya juga mengatakan, wah keberatan Menteri Cuti, ada aturannya kapan Menteri Cuti. Kemarin juga sudah pada kita coba dan enggak ada masalah, Pak. Saya tidak mau berbenturan dengan sahabat saya. Ada Pak Wihadi, ada Pak Muhajirin, ada Pak Masud. Itu semua teman-temannya Pak Jokowi, Pak Habib. Saya hormat sama Pak Jokowi, Pak. Saya hanya mengatakan, kalian ini di atas kertas. Hampir menang. Bangunlah semangat mempersatukan, Pak. Bangunlah semangat merangkul. Jangan menegasikan, membangun kecemasan, membangun kecurigaan, membangun kekhawatiran. Nanti kalian menang. Menang karena curang, karena apa, yang kalian bangun sendiri. Itu yang tidak kami lakukan pada saat kami tahun kemarin, Pak. Bicara lagi mengenai TPS di luar negeri. Pemilih di luar negeri bukan urusan imigrasi. Itu ada Kemenlu. Ada embassy, ada konjen di situ, Pak. Saya katakan ini kita kembali ke akal sehat. Berikutnya, Pak Ketua, yang saya hormati kami banggakan, ada kejadian yang harusnya mengusik kita semua, Pak. Apa itu? OTT palsu, Pak. Yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Pak Habib, saya minta nanti diputerin. Tidak ada OTT, Pak. Yang ada apa? Jaksa ngasih duit ke petugas imigrasi. Orang petugas imigrasi begini, Pak Habib. Nolak-nolak, tiba-tiba dia lari, Pak. Nggak ada beberapa saat kemudian, tiba-tiba dia bawa. Mana uangnya? Berapa jumlah uangnya? Petugas itu mengatakan, kami nggak tahu jumlahnya. Uang saya dilemparin duit begitu, Pak. Diajak ngomong baik-baik. Yuk kita kekejati, apa yang dilakukan, Pak? Diberkas di BAHP. Pone kto? Ponektion. Pen sub indo by broth3rmax